Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik sekalian Hari ini kita masuk pada materi ke-10 Tentang manajemen lingkungan Dalam mata kuliah pengetahuan lingkungan 3SKS Bersama dengan saya Pengasum mata kuliah Ibu Sariho Baik adik-adik Sebelumnya kita sudah Masuk pada materi Kita sudah mempelajari tentang materi Pencemaran lingkungan dan kesehatan lingkungan Sekarang kita mempelajari tentang manajemen lingkungan Pertama-tama tentu kita perlu tahu Seperti biasa ya Pengertian dari manajemen lingkungan itu apa Nah, baik Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek Dari keseluruhan fungsi manajemen Termasuk perencanaan Yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan Jadi, manajemen lingkungan itu adalah Keseluruhan aspek fungsi manajemen Termasuk perencanaan di dalamnya Yang kemudian menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan Pada arah kebijakan menarik kebijakan membuat kebijakan lingkungan itu seperti apa Jadi, dengan adanya manajemen lingkungan ini Dia membahas tentang implementasinya ya Jadi, ini pengertian secara umum dari manajemen lingkungan Kemudian ada juga disini Gue ambil dua saja Pengertian secara umum dan Manajemen lingkungan menurut Menurut ISO 14001 tahun 1996 ISO itu adalah International Standardized Organization ISO ini Dia ada berbagai macam Tetapi, kalau untuk manajemen lingkungan Tentang pengelolaan lingkungan itu Dia ada di ini ya Nomor 14 Di ISO jenis 14001 ya 14.001 ISO 14001 ini Menurutnya Sistem Manajemen Lingkungan atau IMS IMS ini adalah Environment Management System ya Kalau bahasa Inggrisnya Adalah That part of the overall management system Which includes Organisasional Structure Planning Activize Responsibilities Practice Procedures Processes And resources For developing Implementing Achieving Reviewing And maintaining The environmental policy Jadi Manajemen lingkungan di sini Sistem manajemen lingkungan di sini Adalah Bagian Dari Sebuah organisasi Yang Di dalamnya ada Membahas tentang Di dalamnya itu Semua Baik perencanaannya Aktivitasnya sehari-hari Prosedur Kerjanya Prosesnya Dan cara Mereka membangun Di dalam perusahaan Atau industri Itu Maintainingnya Semua itu Berdasarkan pada Environmental Environment Di sini adalah Lingkungan itu sendiri Jadi Semuanya Berbasis lingkungan Jadi Dia tetap Mengutamakan Atau Tetap Memprioritaskan Lingkungan Dalam Kegiatan Mereka Di dalam Organisasi Atau perusahaan Atau industri Tersebut Jadi Sistem manajemen lingkungan Di sini Harus Lalu Maksud dari ISO 14001 Di sini adalah EMS Atau sistem manajemen lingkungan Ini harus Benar-benar Ditarapkan Di dalam Suatu Lingkungan Di dalam Suatu Industri Atau Fabrik Atau perusahaan Yang Terutama Dia itu Dalam kegiatannya Itu Kegiatan produksi Maupun konsumsi Yang ada di dalam Itu Menghasilkan Limba Jadi Ada Unsur Manajemen lingkungan Yang harus diperhatikan Dalam kegiatan Industri Tersebut Jadi Ini adalah Pengertiannya Kemudian Selanjutnya Adalah Ruang lingkup Manajemen lingkungan Yang masuk Dalam Manajemen lingkungan Itu Apa-apa saja Mari kita lihat Bersama Yang pertama Adalah Ekosistem Nah Ekosistem Yang dimaksud Dalam Manajemen lingkungan Di sini Adalah Tatanan Unsur lingkungan Yang merupakan Kesatuan Menyeluruh Dan saling Mempengaruhi Atau Membentuk Keseimbangan Stabilitas Dan produktivitas Lingkungan hidup Jadi Unsur Ruang lingkungan Dari Manajemen lingkungan Sendiri adalah Ekosistem Jadi ekosistem Yang ada Di dalam Maksud Dari sini adalah Memperhatikan ekosistem Yang ada Di dalam Lingkungan itu Jadi bila Jadi bila ada Kegiatan Kegiatan produksi Kegiatan yang Menghasilkan Limbah Tetap Dia masih Berada Dalam Ekosistem Jadi Bila dia berada Dalam Ekosistem ini Dia harus memperhatikan Apa yang ada Di dalam Ekosistem ini Nah Ruang lingkup Yang kedua Adalah Untuk lingkungan Dalam Manajemen lingkungan Ini Kita juga Memiliki Ruang lingkup Yang harus diperhatikan Adalah Mutu lingkungan Mutu lingkungan Di sini adalah Keadaan lingkungan Dimana kita hidup Dan dapat Memberikan Daya dukung Yang optimal Bagi kelangsungan Makhluk hidup Jadi Ruang lingkungan Lingkungan Di sini adalah Salah satunya Mutu lingkungan Yang kedua Jadi Saling memperhatikan Dan memberikan Daya dukung Agar Lingkungan tersebut Bisa Mendukung Secara optimal Kelangsungan hidup Jadi Ini Mutu lingkungan Yang kedua Yang ketiga Ruang lingkup Manajemen lingkungan Adalah Limbah lingkungan Nah Ini limbah lingkungan Yang Sangat-sangat Harus selalu Diterhatikan Limbah lingkungan Di sini adalah Bahan buangan Yang tidak terpakai Yang berdampak Negatif Terhadap Masyarakat Dan jika tidak Dikelola dengan Baik Selain itu Jika tidak Dikelola dengan Baik Maka akan Merugikan Masyarakat Atau lingkungan Sekitar Jadi Ruang lingkungan Ejemen Lingkungan Yang juga Tidak kalah penting Adalah Limbah lingkungan Ini ya Karena Akan bisa Merusak Lingkungan Itu sendiri Jadi Limbah lingkungan Yang dihasilkan Dari kegiatan manusia Tadi Kemudian Yang keempat Adalah Baku mutu lingkungan Nah Manajemen lingkungan Juga Memiliki Ruang lingkup Yang Masuk di dalamnya Adalah Baku mutu lingkungan Nah Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Baku mutu lingkungan Adalah ukuran Atau batas Kadar maksimum Suatu zat Atau komponen Yang diperbolehkan Berada Di lingkungan Agar tidak menimbulkan Dampak negatif Bagi masyarakat Jadi Baku mutu lingkungan Ini Adalah Standar Ya Standar Atau batas Maksimum Dari Suatu limbah Atau suatu Komponen zat Yang Berbah Komponen zat Yang dibuang Lingkungan Tadi Masih dalam Batas yang Diperbolehkan Jadi Tidak sampai Merusak Lingkungan Atau berdampak Negatif Bagi masyarakat Yang ada di Sekitarnya Jadi Ruang lingkungan Yang keempat Dari manajemen Lingkungan Adalah Baku mutu Lingkungan Lalu yang kelima Adalah Ambang Batas Nah Ambang Batas ini Apa Yang dimaksud Dalam ambang Batas Di manajemen Lingkungan Ini adalah Suatu zat Atau komponen Yang diperbolehkan Berada Di lingkungan Ambang Batas ini Adalah Batas Dari Suatu zat Atau komponen Itu Dia boleh Berada Di lingkungan Itu Maksimum Batas Maksimum Itu berapa Jadi Batas Sebanyak Apa Dan Seberbahaya Apa Bahan tersebut Ini biasanya Pada B3 Bahan berbahaya Beracun Dia harus memiliki Ambang batas Dan baku mutu lingkungannya Yang biasanya Dihasilkan oleh Industri Atau perusahaan Tuh ya Jadi limbahnya Ada limbah Yang dihasilkan Harus sesuai Dengan baku mutu lingkungan Dan tidak boleh Melebihi Ambang batas Nah ini adalah Ruang lingkup yang kelima Kemudian Ruang lingkup yang keenam Adalah Daya dukung Atau caring capacity Kalau bahasa Inggrisnya Daya dukung Atau caring capacity Jadi Daya dukung Lingkungan Di sini Adalah Kemampuan lingkungan Untuk hidup Dan mendukung Kehidupan manusia Makhluk hidup Lainnya Di permukaan bumi Jadi yang Salah satu Yang harus diperhatikan Dalam manajemen lingkungan Adalah Caring capacity Daya dukung lingkungan Dari Lingkungan yang ada Di Sekitar kita Dalam menerapkan Manajemen lingkungan Tadi Karena Dengan kita mengetahui Daya dukung Ini Berarti kita bisa tahu Semampu apa Lingkungan yang ada Di kita Sekitar kita Ini bisa mendukung Kita Untuk hidup Jadi Kalau daya dukungnya Masih oke Bisa lanjut Kegiatan ekonomi Yang menghasilkan Limbar tadi Seperti Produksi Dan konsumsi Silahkan dilakukan Tetapi Bila sudah Melewati Daya dukung Maka harus Diberhentikan Jadi Bila lingkungan Sudah tidak memiliki Daya dukung lagi Carin kapasitenya Sudah tidak ada Berarti lingkungan Sudah sangat rusak Maka Harus diberhentikan Jadi Ini ruang lingkungan Yang ke-6 Dari Manajemen lingkungan Kemudian Ruang lingkungan Yang ke-7 Adalah Daya Lenting lingkungan Nah Daya Lenting lingkungan Itu adalah Kemampuan lingkungan Untuk pulih Kembali Pada keadaan Seimbang Jika mengalami Perubahan Atau gangguan Jadi Dengan demikian Lingkungan dapat Menanggulangi Perubahan-perubahan Yang ada Dan masih dalam Taraf Daya dukung Dan daya Lenting lingkungan Hampir sama Seperti Hampir Nyaris sama Daya Lenting Dan daya dukung Jadi Seberapa Mampukah Lingkungan Yang ada Ini Menerima Perubahan-perubahan Yang ada Yang masuk Dalam lingkungan Itu Sebagai contoh Misalnya Suatu industri Pabrik Begitu Misalnya Pabrik Misalnya Pabrik tahu Atau Pabrik apa Misalnya Dia membuang Dia punya Limbah Dari produksinya Limbah Berupa Hampas tahu Dan sebagainya Itu dibuang Ke sungai Nah Walaupun Sering dibuang Ke sungai Tapi Sungai itu Bisa Misalnya Bisa Kembali Bisa Tetap Mendukung Masih Tetap Ada Organisme Yang hidup Di sana Masih Tetap Bisa Mencari Makan Ada Ikan Di sana Masih Bisa Tetap Hidup Walaupun Sudah Ada Limbah Atau Sampah Polutan Yang dibuang Di sana Tapi Ada Ikan Atau Ada Organisme Yang Masih Bisa Bertahan Hidup Berarti Lingkungan Tersebut Masih Bisa Mendukung Organisme Lain Untuk Hidup Jadi Dia Masih Menerima Perubahan Yang Ada Jadi Dia Masih Bisa Mendukung Organisme Lain Untuk Hidup Jadi Itu Adalah Daya Lenting Lingkungan Jadi Ada Daya Dukung Daya Lenting Hampir Sama Dalam Manajemen Lingkungan Harus Sangat Perlu Untuk Diperhatikan Kemudian Yang Kedelapan Adalah Citra Lingkungan Nah Citra Lingkungan Adalah Hasil Yang Dilakukan Oleh Manusia Untuk Membuat Lingkungannya Menjadi Lebih Sesuai Dengan Harapan Yang Terbentuk Secara Alami Jadi Citra Lingkungan Ini Adalah Hasil Yang Dilakukan Oleh Manusia Untuk Membuat Lingkungan Menjadi Lebih Sesuai Dengan Lebih Sesuai Atau Dengan Harapan Menjadi Lebih Terbentuk Secara Alami Misalnya Ada Pengembangan Cara Menanam Tanaman Dengan Model Vertikal Misalnya Tanam Di Tembok Jadi Ada Berbagai Cara Yang Ini Kalau Citra Lingkungan Ini Sudah Ada Campur Tangan Manusia Di Dalam Lingkungan Itu Tetapi Tujuannya Tetap Baik Untuk Tetap Misalnya Kita tetap Mau Ada Penghijauan Jadi Tapi Tidak Punya Lahan Lagi Bisa Dengan Salah Satunya Sebagai Contoh Misalnya Kita Melakukan Penghijauan Penanaman Di Secara Vertikal Atau Biasanya Kita Lihat Orang Tanam Di Tembok Tembok Rumah Misalnya Sudah Tidak Ada Halaman Lagi Jadi Itu Ruang Lingkungan Manajemen Lingkungan Yang Kedelapan Kemudian Yang Berikut Adalah Pengelolaan Lingkungan Nah Pengelolaan Lingkungan Disini Adalah Tentu Saja Berupakan Upaya Untuk Melestarikan Lingkungan Dan Menjaga Fungsi Lingkungan Yang Meliputi Kebijaksanaan Penataan Pemanfaatan Pengembangan Pemeliharaan Pemulihan Dan Pengawasan Serta Pengendalian Lingkungan Baik Jadi Ini Pengelolaan Ini Untuk Mengelola Lingkungan Menjadi Lebih Baik Jadi Ini Adalah Sembilan Ruang Lingkup Manajemen Lingkungan Yang Harus Diperhatikan Dalam Manaj Suatu Lingkungan Terutama Disini Manajemen Lingkungan Yang dimaksud Disini Adalah Yang Diterapkan Yang Harus Diterapkan Di Perusahaan Atau Industri Yang Menghasilkan Limbah Ya Seperti itu Jadi Ini Ruang Manajemen Lingkungan Kita Lanjut Lagi Manfaat Dari Environment Management System Manfaat Dari Sistem Manajemen Lingkungan Itu Seperti Apa Nah Yang Pertama Meningkatkan Kinerja Lingkungan Jadi Dengan Adanya Manajemen Sistem Yang Terarah Dalam Suatu Organisasi Atau Suatu Perusahaan Terutama Disini Untuk Manajemen Lingkungan Ini Diterapkan Kita Harus Dititik Beratkan Pada Industri Pada Perusahaan Industri Perusahaan Yang bergerak Di bidang Ekonomi Yang Kegiatannya Menghasilkan Baik Produksi Walaupun Konsumsi Di dalamnya Menghasilkan Terutama Yang menghasilkan Lumba Atau Polutan Jadi Mereka Harus Menerapkan EMS Ini Di dalam Perusahaan Mereka Atau Pabrik Mereka Atau Industri Mereka Yang Pertama Mengingkatkan Kinerja Lingkungan Yang Kedua Manfaat EMS Ini Adalah Mengurangi Menghilangkan Keluhan Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan Jadi Dengan Diterapkannya EMS Ini Diharapkan Bahwa Masyarakat Tidak Ada Keluhan Tentang Dampak Lingkungan Yang Diakibatkan Oleh Kegiatan Industri Tadi Yang Menghasil Limbah Tadi Jadi Kalaupun Ada Limbah Yang Dikeluarkan Itu Tidak Sampai Merusak Lingkungan Seperti Itu Atau Polusi Yang Dihasilkan Itu Tidak Sampai Mengganggu Kesehatan Masyarakat Yang Ada Disi Kita Jadi Itu Bisa Mengurangi Atau Menghilangkan Keluhan Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan Kemudian Yang Ketiga Adalah Mencegah Polusi Dan Melindungi Sumber Daya Alam Jadi Dengan Adanya Ya Tadi Aku Bilang Dengan Adanya Manajemen Sistem Lingkungan Yang Baik Dapat Mencegah Polusi Dan Melindungi Sumber Daya Alam Yang Ada Di Sekitar Industri Tersebut Ya Kegiatan Industri Tersebut Ya Dia Hampir Dengan Adanya Ini Maka Sumber Daya Alam Yang Ada Di Sekitar Itu Tidak Sampai Rusak Ya Kemudian Yang Keempat Menarik Pelanggar Pelanggan Atau Pasar Baru Yang Mencaratkan EMS Jadi Dengan Adanya EMS Ini Secara Tidak Langsung Pelanggan Atau Pasar Baru Itu Tertarik Karena Mereka Tertarik Dengan Industri Atau Perusahaan Yang Berbasis Lingkungan Tadi Jadi Dalam Kegiatannya Yang Berbasis Ini Akan Membuat Orang Lebih Tertarik Karena Ternyata Industri Ini Adalah Industri Yang Ramah Lingkungan Mereka Tidak Misalnya Mereka Dalam Kegiatan Produksi Misalnya Produksi Boah-boahannya Tidak Boah-boahannya Semua adalah Boah-boahan Organik Yang Tidak Menggunakan Pestisida Misalnya Nah Berarti Mereka Mencaratkan EMS Jadi Orang Menjadi Lebih Tertarik Karena Lebih Aman Kan Produk-produk Yang Dihasilkan Juga Aman Dan Tidak Ada Limbah Atau Limbah Yang Dihasilkan Juga Tidak Berbahaya Seperti Kemudian Yang Berikut Adalah Menaikan Efisiensi Dan Mengurangi Biaya Nah Ini Tentu Saja Dengan ADMS Ini Perusahaan Atau Industri Tadi Dapat Mengurangi Biaya Biaya Disini Bisa Saja Kalau Misalnya Mereka Tidak ADMS Di Dalam Perusahaannya Atau Industrinya Tidak Ada Manajemen Lingkungan Yang Diterapkan Disana Maka Misalnya Polutan Polusi Yang Dihasilkan Dari Perusahaan Misalnya Berdampak Pada Masyarakat Misalnya Masyarakat Misalnya Ada polusi Udara Yang Dihasilkan Dari Pabrik Itu Mengganggu Masyarakat Sekitar Yang tinggal Disitu Mengganggu Pernapasan Masyarakat Yang Di sekitar Bisa Sakit Dan Sebagainya Maka Perusahaan Itu Wajib Mengeluarkan Biaya Biaya Yang Bisa Untuk Biaya Tambahan Untuk Membayar Keluhan Yang Dirasakan Masyarakat Sekitar Karena Kegiatan Produksi Mereka Tadi Menghasilkan Limbah Yang Berdampak Seperti Itu Kalau Tidak Maka Bisa Menaikan Efisiensi Atau Mengurangi Biaya Itu Sebenarnya Oke Yang Berikut Meningkatkan Moral Karyawan Nah Meningkatkan Moral Karyawan Di Sini Artinya Karyawan Yang Ada Di Dalam Perusahaan Atau Industri Tersebut Otomatis Mereka Akan Menjadi Lebih Tahu Betapa Pentingnya Lingkungan Tersendiri Jadi Mereka Diajarkan Untuk Menerapkan Manajemen Lingkungan Yang Yang Baik Di Dalam Perusahaan Karena Mereka Yang Melakukan Kegiatan Produksi Konsumsi Produksi 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 Di Dalam Perusahaan Atau Industri Tersebut Kemudian Yang Berikut Meningkatkan Kesan Baik Di Masyarakat Pemerintah Dan Investor Ini Sudah Pasti Karena Merupakan Perusahaan Yang Ramah Lingkungan Tadi Yang Berikut Meningkatkan Tanggung jawab Dan Kepedudian Karyawan Terhadap Lingkungan Tentu Saja Kalau Dengan Adanya Ini Hampir Sama Dengan Meningkatan Moral Tadi Dengan Adanya Diterapkannya Environment Management 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 System Dalam Suatu Organisasi Perusahaan Atau Industri Ini Mengajarkan Kepada Karyawan Yang Ada Di Dalam Untuk Bertanggung jawab Terhadap Lingkungan Itu Sendiri Karena Kegiatan Kegiatan Mereka Harus Lebih Memprioritaskan Mengutamakan Kependingan Dari Lingkungan Itu Jadi Apapun Kegiatannya Misalnya Limba Yang Dihasilkan Atau Apa Yang Dihasilkan Di Sana Harus Memperhatikan Lingkungan Jangan Sampai Berdampak Kegiatan Seperti Itu Jadi Meningkatkan Tanggung jawab Dan Kegiatan Nah Ini Adalah Manfaat Dari Environment Management System Yang Berikutnya Kita Masuk Pada Unsur-unsur Yang Ada Di Dalam Management Lingkungan Menurut ISO 14.001 Jadi Unsur-unsur Yang Ada Di Dalam Management Lingkungan Disini Manajemen Yang Dimaksud Disini Adalah Unsur-unsur Manajemen Yang Diterapkan Dalam Perusahaan Industri Yang Penghasil Limbah Tadi Apa Saja Unsur-unsur Yang Diterapkan Disana Mari Kita Lihat Bersama Yang Pertama Tentu Adalah Kebijakan Lingkungan Nah Kebijakan Lingkungan Itu Sendiri Adalah Suatu Deklarasi Yang Ditanda Tangani Oleh Pemimpin Organisasi Atau Perusahaan Yang Menyatakan Bahwa Perlindungan Lingkungan Menjadi Prioritas Utama Jadi Dalam Perusahaan Itu Sendiri Mereka Punya Deklarasi Mereka Punya Surat Pernyataan Sebenarnya Itu Bahwa Apapun Yang Mereka Lakukan Tetap Lingkungan Menjadi Hal Yang Utama Yang Harus Diprioritaskan Jadi Kegiatan Ekonomi Yang Dihasilkan Di Dalam Produksi Yang Memproduksi Berbagai Produk Atau Apapun Itu Tetap Harus Menomorsatukan Lingkungan Seperti Itu Jadi Adanya Kebijakan Dibuat Di Atas Jadi Hitam Putih Seperti Ada Hitam Di Atas Putih Seperti Jadi Ada Semacam Deklarasi Atau Surat Pernyataan Resmi Tentang Pentingnya Manajemen Lingkungan Pentingnya Memperhatikan Lingkungan Yang Ada Di Sekitar Mereka Nah Ini Yang Pertama Kemudian Unsur Yang Kedua Adalah Perencanaan Perencanaan Disini Merupakan Ditujukan Ya Perencanaan Disini Ditujukan Untuk Menciptakan Kondisi Yang Sedemikian Rupa Sehingga Perusahaan Dapat Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Kebijakan Lingkungan Jadi Perusahaan Setelah Mereka Membuat Kebijakan Kebijakan Lingkungan Kemudian Mereka Juga Harus Merencanakan Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Dalam Perusahaan Industri Itu Disesuaikan Dengan Kegiatan Lingkungan Yang Sudah Mereka Susun Tadi Jadi Tetap Kegiatan Yang Direncanakan Itu Tetap Dalam Rambu Rambu Dari Kebijakan Lingkungan Dari Poin Satu Jadi Perencanaan Merencanakan Kegiatan Yang Tidak Boleh Lewat Atau Keluar Dari Garis Nomor Satu Kebijakan Yang Dibuat Dari Perusahaan Industri Tersebut Kemudian Yang Ketiga Adalah Penerapan Dan Operasi Penerapan Dan Operasi Yang Dimaksud Disini Adalah Suatu Perusahaan Dapat Saja Telah Memiliki Kebijakan Lingkungan Yang Sangat Tepat Dan Telah Memiliki Pula Tujuan Dan Saran Lingkungan Serta Memiliki Perencanaan Dan Sistem Manajemen Lingkungan Yang Sangat Bagus Dan Rinci Tetapi Tanpa Mereka Menghadapi Masalah Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Penerapan Dan Operasi Sistem Manajemen Maka Itu Belum Dikatakan Memadai Jadi Disini Walaupun Mereka Sudah punya Kebijakan Sudah punya Perencanaan Tetapi Dalam Penerapan Dan Operasi Dari Kegiatan Perusahaan Atau Industri Tersebut Jika Mereka Jika Tidak Dilakukan Sebaik Dan Menemukan Adanya Masalah Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Ini Maka Mereka Harus Jauh Lagi Atau Mereka Harus Benar-benar Memperhatikan Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Agar Jangan Sampai Keluar Dari Poin Satu Dan Dua Tetap Sesuai Kebijakan Dan Perencanaan Yang Sudah Ditetapkan Dari Awal Kemudian Yang Keempat Adalah Pemeriksaan Dan Tindakan Koreksi Pemeriksaan Dan Tindakan Koreksi Disini Maksudnya Adalah Kinerja Lingkungan Harus Selalu Dipantau Jadi Kinerja Lingkungan Yang Ada Di Sekitar Industri Atau Perusahaan Tersebut Harus Selalu Dipantau Ya Harus Selalu Dipantau Dan Diperiksa Sehingga Bisa Terjadi Sesuai Kesesuaian Dengan Apa Yang Sudah Direncanakan Dan Apa Yang Sudah Dikerjakan Jadi Harus Diperiksa Jadi Bila Jangan Sampai Terjadi Ketidaksesuaian Maka Harus Segera Diambil Langkah-langkah Untuk Koreksinya Jadi Jadi Dengan Mereka Harus Melakukan Pemeriksaan Ini Pemeriksaan Ada di Lapangan Seperti Apa Setelah Ada Operasi Dan Penerapan Ini Bila Jadi Misalnya Menemukan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Harus Segera Dikoreksi Agar Tetap Sesuai Dengan Jalur Yang Sudah Dibetapkan Tadi Kemudian Yang Berikut Yang Berikut Adalah Tinjauan Manajemen Tinjauan Manajemen Ini Juga Tidak Kalah Penting Kenapa Demikian Karena Dia Merupakan Puncak Dari Suatu Organisasi Perusahaan Yang Harus Mengkaji Manajemen Lingkungan Itu Sendiri Kemudian Harus Menjamin Kesesuaian Kecukupan Dan Kefektifannya Secara Berkelanjutan Jadi Tinjauan Manajemen Ini Dia Adalah Suatu Proses Pengkajian Yang Harus Mereka Selalu Lakukan Harus Ditinjau Lagi Poin Satu Sampai Empat Ini Seperti Apa Apakah Sudah Sesuai Atau Belum Jadi Dengan Adanya Tinjauan Manajemen Ini Bisa Dilakukan Bisa Menjadi Bagian Dari Apa Namanya Pemeriksaan Lanjutan Atau Manajemen Yang Sudah Diterapkan Manajemen Lingkungan Sudah Diterapkan Ini Apakah Sudah Baik Atau Betul Dan Yang Terakhir Adalah Pemperbaikan Lanjutan Perbaikan Lanjutan Ini Dilakukan Setelah Adanya Jual Manajemen Jadi Bila Ditemukan Adanya Permasalahan Dari Poin Satu Sampai Empat Dan Dilakukan Lima Kemudian Enak Enak Adalah Langkah Yang Harus Dilakukan Bila Terjadi Masalah Yang Masih Berada Dalam Lingkup Manajemen Lingkungan Tadi Jadi Ini Adalah Enam Unsur Unsur Penting Dalam Manajemen Lingkungan Yang Adik-adik Harus Ingat Manajemen Lingkungan Disini Adalah Menurut ISO 14.001 Yang Diterapkan Dalam Suatu Industri Atau Perusahaan Yang Merupakan Perusahaan Yang Penghasil Limbah Hampir Semua Perusahaan Atau Industri Pasti Menghasilkan Limbah Jadi Mereka Harus Menerapkan Manajemen Lingkungan Di Dalam Perusahaan Atau Industri Mereka Sendiri Dan Harus Memiliki 6 Unsur Unsur Seperti Itu Baik Kita Lanjut Lagi Keuntungan Adanya Manajemen Lingkungan Nah Keuntungan Dari Adanya Manajemen Lingkungan Ini Apa Yang Pertama Adalah Memelihara Hubungan Baik Dengan Masyarakat Itu Sudah Tergambar Di Pertama Tadi Manfaat Dari Manajemen Lingkungan Keuntungan Dari Manajemen Lingkungan Ini Bila Diterapkan Adalah Tentu Ada Hubungan Baik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Atau Industri Yang Ada Di Sekitar Itu Karena Mereka Tidak Menghasilkan Limbah Yang Berbahaya Tadi Yang Berikut Meningkatkan Kinerja Lingkungan Tentu Saja Yang Berikut Mengurangi Kerugian Kerugian Sini Seperti Biaya-biaya Tambahan Tadi Kemudian Memiliki Keuntungan Yang Kompetitif Jadi Dengan Adanya Diterapkannya Manajemen Lingkungan Dalam Perusahaan Atau Industri Tersebut Maka Mereka 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 Keuntungan Yang Kompetitif Jadi Tidak Adanya Permain Dengan Curang Disana Mereka Benar-benar Mempriotanskan Lingkungan Jadi Yang Dihasilkan Produksi Yang Dihasilkan Pun Juga Lebih Berkualitas Dan Berkompetitif Seperti Itu Kemudian Mengurangi Biaya Pengolahan Limbah Ini Hampir Sama Dengan Poin C Mengurangi Kerugian Bisa Disini Adalah Termasuk Biaya Pengolahan Limbah Bila Limbah Yang Dihasilkan Itu Bukan Limbah Yang Berbahaya Maka Tidak Ada Pengolahan Limbah Lanjutan Lagi Yang berikut Adalah Mengurangi Pencilakaan Tentu Saja Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Jadi Konsumen Akan Percaya Pada Industri Atau Perusahaan Yang Benar Benar Memperhatikan Lingkungan Jadi Bila Perusahaan Itu Dalam Produksinya Membahayakan Lingkungan Dan Sebagainya Lingkungan Saja Tidak Diperhatikan Apalagi Konsumen Bisa Saja Barang Diproduksi Itu Juga Berbahaya Untuk Dikonsumsi Karena Limbah Yang Dihasilkan Juga Sangat Berbahaya Seperti Kemudian Yang Berikut Adalah Meningkatkan Image Publik Dan Pasar Jadi Dengan Padanya Diterapkan Manajemen Lingkungan Maka Image Dari Perusahaan Tersebut Semakin Bagus Dan Akan Dinilai Positif Oleh Pasar Yang Berikut Meningkatkan Pengelolaan Pengeluaran Lalu Yang Berikut Konservasi Dan Energi Material Jadi Ini Adalah Sepuluh Sepuluh Keuntungan Adanya Manajemen Lingkungan Jadi Setelah Konservasi Energi Dan Material Masih Ada Lagi Satu Meningkatkan Hubungan Antara Industri Dan Pemerintah Nah Ini Tentu Saja Bila Industri Tersebut Menerapkan Penguji Meningkungan Memperhatikan Dan Prioritaskan Lingkungan Otomatis Pemerintah Akan Sangat Mendukung Sekali Karena Selain Perusahaan Atau Industri Itu Memberikan Dekis Negara Juga Mereka Juga Tidak Merugikan Lingkungan Yang Ada Di Sekitar Jadi Kegiatan Ekonomi Tetap Bisa Berlangsung Tanpa Merusak Sumber Daya Lingkungan Yang Ada Jadi Ini Adalah Keuntungan Dari Manajemen Lingkungan Nah Adik Adik Ini Manajemen Lingkungan Yang Kita Pelajari Ini Adalah Ditarapkan Dalam Industri Dan Perusahaan Seperti Itu Ya Dan Kemudian Nanti Minggu Depan Ada Satu Materi Lagi Mengenai Amdal Amdal Itu Sangat Penting Setelah Manajemen Lingkungan Amdal Adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Demikian Untuk Gambaran Singkat Tentang Manajemen Lingkungan Itu Seperti Apa Nanti Akan Ada Tugas Yang Akan Ibu Berikan Di Chatroom Tentang Manajemen Lingkungan Adik Adik Bisa Membaca Dari Sumber Sumber Lain Yang Berkaitan Manajemen Lingkungan ISO 14001 Minggu Depan Kita Akan Masuk Pada Amdal Demikian Untuk Hari Ini Terima Kasih Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh